Heboh pernikahan siri selama 4 hari antara Ajeng Fikri dan seorang remaja 18 tahun masih menjadi perbincangan masyarakat. Selain sang Bupati Garut, ternyata banyak juga pejabat dan artis kita yang sengaja melakukan pernikahan siri dengan berbagai alasan. Sebut saja Dene Ramdhani, seorang anggota DPRD kota Tasikmalaya yang dilaporkan ke polisi oleh istrinya karena telah menikah siri tanpa izin istri sahnya. Yang tak kalah hebohnya adalah pernikahan siri antara Angel Elga dan Raja Dangdut Roma Irama. Dan kasus pernikahan siri yang hingga kini masih menyisakan masalah adalah antara Macica Mukhtar dan Almarhum Murdiono. Hingga kini hak anak hasil pernikahan mereka masih menjadi sengketa. Istilah pernikahan siri memang hanya ada di Indonesia. Siri yang artinya sembunyi-sembunyi justru sering dimanfaatkan kaum pria untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Padahal masih terikat dalam pernikahan yang sah. Istilah pernikahan siri hanya terdapat di Indonesia. Dan itu gak ada kalau kita lihat secara objektif dari Quran maupun hadisnya. Dan patut diketahui siri itu kan maknanya adalah sembunyi. Jadi pernikahan yang karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu dupanya tidak ketahuan oleh orang lain, nah itu dalam agama tidak diperbolehkan. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah atau rumah tangga yang penuh kasih sayang. Tentunya bukan rumah tangga yang disembunyikan dari orang lain. Dalam Islam, menikah baik yang tercatat di KUA maupun yang hanya di depan penghulu selama memenuhi lima syarat pernikahan yaitu mempelai pria dan wanita, wali pihak wanita, penghulu, dua orang saksi dan ijab kobul, tetap lah sah di mata agama. Bagi suami yang menikah lagi tanpa diketahui istri pertamanya, tentu saja tidak diperbolehkan agama. Dalam Islam, seorang pria memang boleh memiliki empat istri, namun ada persyaratan tertentu yang harus diikuti. Pada pernikahan siri, yang paling dirugikan pastinya adalah pihak wanita. Karena kapanpun suami bisa menceraikannya, istri siri tak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan statusnya sebagai istri sah di mata negara. Minda Arlini, Artika Satrian, Jakarta